Halo teman-teman semua, Arga Kudo is Heia Kembali lagi di game Ultraman All-Star Chronicle Game favorit kita semua Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan gameplay di extra mode Yang mana sudah akan menuju ke arah-arah tamat Yaitu stage ke-29 Satu sebelum terakhir kita akan berduel lagi melawan Ultraman Belial Setelah di episode ke-27 ya, stage ke-27 kita sudah melawan Belial Dan disini kita akan melawan Armored Darkness Dan menambil 2 bola spirit Oke, kita lihat Siapa tokoh utamanya? Mebius tokoh utamanya kawan-kawanku semua Dan apakah akan ditemani sama teman-temannya yang lain? Kita lihat Oh, sudah ditemenin sama ada Babang Zofie Terus juga ada Mbah dan juga ada Taro Berempat ya teman-teman ya Posisi bolanya satu disini, satu disini Oke Langsung aja Sebenarnya gue berharap ada Hikari sih ya teman-teman ya Di game ini cuma nggak ada Karena kan di real life Eh, real life lagi Karena di serisnya Atau di side story-nya ya teman-teman ya Mebius itu kan bersama Hikari yang melawan Armored Darkness ini Oke Jadi yang jalan pertama adalah Babang Zofie Dan gue bakalan ngasih Support HP ke semua peserta Anggota Ultraman yang ada disini Mebius sudah dapet Mbah udah dapet Abis itu Zofie juga dapet Taro pun juga dapet Oke Jadi HP-nya itu makin udah Ape Mentok-mentok-mentok Bet dah gitu ya Udah di support lah intinya Oke Langsung saja giliran Mbah Mbah kesini Diembahnya dulu Sip Taro pun juga sudah mendapatkan ya 1300 bertambah ya HP-nya Atau nyawanya Taro juga diem saja dulu disini Lalu Mebius kesini Oke Lalu Armored Darkness-nya pun Disitu saja Sip Giliran siapa yang jalan Babang Zofie ya sekarang ya Oke Babang Zofie disini akan memberikan Support ke dirinya sendiri Yaitu Speed dan juga Defense Jadi nyawa kita makin kuat Terus juga kita bisa bergerak Lebih leluasa lagi Seperti itulah konsepnya ya Karena ini sudah Mau di akhir-akhir ya teman-teman ya Di extra mode kita harus benar-benar Mempersiapkan dan membuat Matang ya Mematangkan Ininya Para Ultraman-Ultraman kita Gitu ya Mbah-bakan kesini Terus gue tambahin Ini Nah Sip Harus dimatangkan dan harus dipersiapkan dulu Masing-masing Ultraman kita disini Tapi kita juga harus hati-hati nih teman-teman Karena color timer kita pun Terus berkurang dan juga Kita juga harus Cepat dan berhati-hati gitu ya teman-teman Karena Takut-takutnya nih Takut-takutnya Bisa Abis Pas kita belum selesai Taruh gak bisa lagi nih Oke lah Kita defendnya Taruh aja lah ya Kita Penuhin Defendnya Sip Abis itu Langsung Mebius Ambil Bola berwarna Biru ya Disini Tapi Mebius juga bakalan Gue support nih HP dan juga power Gak apa-apa Kita abisin dulu Awal-awal Karena kan Kita dapat SP lagi Setelah Mebius mengambil Bola berwarna Biru Oke Nah Begitu Semuanya sudah Ter-upgrade SP-nya Nice Oke Sekarang berarti Giliran Zofie ya Zofie yang akan berjalan Aha Zofie Kita kasih M87 Tidak dapat Mama Apakah ini dapat Tentu saja dapat 5800 Damage-nya Semoga aja Kena dan tidak ditahan Karena damage-nya gede banget Ini pak Boom Baru gue bilang Jangan sampai ketahan Udah ketahan aja Mama Kaco Kaco sekali Oke Kalau gitu Mbah gue tarik dulu Buat ngambil Bola kuningnya Teman-teman Karena posisi Mebius itu agak jauh Dan Mebius itu Jalannya Gak terlalu banyak Jadi kita Andalin Mbah aja Jadi kita bakalan Pojokin Armored Darkness Di sini ya Teman-teman Oke Kita kasih sekali lagi M87 Kosen Damage-nya pun masih sama 5800 Semoga Kali ini Kena Nah Begitu pak Begitu kena Eh Tadi bisa-bisanya Ditahan Armored Kuat banget ya Sesuai dengan namanya Si Armored Darkness Yo eh Aha Di sini Mebium Shoot ya 1600 doang pak Damagenya Paling gede sih Damagenya Mebius itu Di Mebium Dynamite ya Teman-teman ya Dia memang untuk Perungan jarak dekat Seperti yang Gue bilang di beberapa Video sebelumnya Bahkan di video sebelumnya Juga sih Gue kan pake Mebius Oke Terus Giliran Taruh ya Sekarang ya Taruh Kasih Wah Taruh dulu Sabar Kita diem dulu deh Kita Tahan dulu Armored Darkness Mau kemana Nyerang Mbah Pas nih Mbahnya disitu Armored Darkness Kesitu Jadi bisa kita kojokin Dan tadi serangannya Sakit pak Tapi karena Mbah Udah kita support nih ya Teman-teman ya Jadi tidak ngaruh Karena udah dapet support Dari Zofie Seperti itu Oke Nah pas banget Posisi Armored Darkness Disitu Bakalan gue pojokin Zofie kesini Kasih M87% Damage nya 4800 Berkurangnya tadi 5800 Damage nya 1000 Lumayan juga Masalahnya Oke Mantap Oke Mbah kesini Eh enggak Nggak usah jalan Mbah Dapetinnya disini tuh Tapi gue pengen Mbah ngasih Yatuzaki Berarti Mbah kesini Dapet Yatuzaki 3000 Damage nya pak Mantap jiwa Set Yoi Ditahan Kuat sekali Mbah luk ini Bagaimana kita akan melawan Belial Oke Taruh Bakalan gue taruh kesini Taruh Gue taruh kesini Coba Mantap Oke Kesini dulu deh Kita kasih Ultra Dynamite Kita kasih Ultra Dynamite Si Taruh Oke Boom Wap Wap 4500 Kita lihat nanti Membium Dynamite nya Berapa damage ya Punyanya Membius Oke Jadi run Zofie ya sekarang Oke Zofie Kesini Kasih Dapat Kalau gitu Kesini Kasih ini Damage nya Nggak kalah Nggak kalah sakit pak Ini serangannya Cuma di Beset-beset listrik doang Padahal Hampir sama Damage nya Kayak M87 Zucosen nya Yoi Dan Mebius Gagak dapet-dapet jalan ini Padahal dia leader Nyi Jarang bet pak Jalan nih Oke Mebius Bakalan Kesini Kali ya Oke Armor Tentu semua kemana Nyerang Taruh Oke Nggak pape Demi Alec Kagak sakit lah Lu serang-serangin aja Pasukan gue Gue support semua Damage nya 0 Jadinya Mantap Oke Mbah Tapi bagus sih Kalau pada disitu ya Apa Kalau armor Darkness nya disitu Maksud gue Jadi Kita bisa ngunci Dia nggak bisa kemana-mana Nggak bisa kabur Zufi Gue taruh sini nih Buat jaga-jaga Taruh Mbah kesini Sip Oke Giliran nya taruh ya Taruh Nggak bisa Oke Taruh ke Taruh dia melah Nah Giliran Namibius nih Sip Semoga langsung bisa ke depannya ya Nah Itu Kasih Mebium Dynamite 5600 Lebih dahsyat dari Ultra Dynamite nya Taruh Mantap jiwa Memang Sip Boom Ketam Boss Ketam Armor Darkness Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Para Ultraman Dari Showa Universe ini Yo Mantap 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 Stage Clear Oke Tiki tape Semoga S A doang Spesialnya pasti S Bateranya nginya S lah Oke Mantap Jiwa Yo Nah teman-teman Di episode selanjutnya Kita bakalan langsung Untuk melawan Ultraman Belial Dan juga Eh udah Lawan Belial doang Dan juga siapa lah Nah jadi Udah hampir tamat nih ya Ultraman All Star Chronicles Kita kali ini Dan setelah ekstra mode Sih gak ada mode lain lagi Teman-teman Cuma ada dua doang Ada Chronicle Mode Dan juga ada Ekstra Mode Itu aja Dan kita akan mengucapkan Selamat tinggal pada Ultraman All Star Chronicles Game favorit kita semua Oke teman-teman Ya Jadi sampai disini dulu Gue mau main game Ultraman All Star Chronicles Siaima next video Stay cool Keep calm Love and peace Tidak Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!